Jodoh memanglah sebuah misteri yang tak pernah bisa diketahui oleh manusia. Siapa dia, dari mana ia berasal, dan bagaimana bertemunya, kita tak mungkin dapat menebaknya. Uniknya, banyak dari kalangan selebriti yang menikah dengan orang-orang tak terduga, misalnya saja menikah dengan idolanya atau bahkan berjodoh dengan bangsawan. Kali ini ada yang tak kalah menarik untuk dibahas, yaitu para artis yang kepincut dengan bosnya sendiri. Walau terdengar seperti jalan cerita film drama atau romans, kisah mereka ini benar-benar jadi nyata dan sukses bikin fans nggak ngangka. Siapa aja. 1. Afifa Syahira Nama Afifa Syahira sempat eksis di banyak judul sinetron yang tayang pada tahun 2005 hingga 2014 silam. Wanita yang kini berusia 27 tahun tersebut terakhir kali membintangi sinetron ganteng-ganteng serigala sebelum memutuskan menikah di usia belia yaitu 20 tahun pada 2014 lalu. Kemantapan hatinya untuk menikah bisa dibilang berani lantaran dipersunting oleh Chai Full Drajat, produser dari sinetron GGS yang terpaut jarak 15 tahun dengannya. Walau harus menjadi istri dan ibu di usia yang begitu muda, Afifa mampu mempertahankan rumah tangganya agar senantiasa harmonis dan jauh dari gosip miring. Lama tak terlihat di layar kaca sejak hengkang dari dunia hiburan, wanita kelahiran tanggal 11 Januari tahun 1994 ini telah mengenakan hijab. 2. Gista Putri Pertemuan Gista Putri dengan Wisnu Tama di sebuah proyek media televisi membuatnya berada di bawah pimpinan pria yang pernah menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia tersebut. Diakui Gista, perasaan cintanya kepada Wisnu Tama yang 18 tahun lebih tua darinya itu hadir sejak pandangan pertama. Ia bahkan tak mempermasalahkan Wisnu Tama yang pernah gagal dalam membina rumah tangga sebanyak dua kali, terutama setelah mengetahui latar belakang keluarga besar sang komisaris utama Tokopedia. Sosok Wisnu Tama sendiri dipandang Gita sebagai seseorang yang bijak, tak banyak bicara, tak suka melarang-larang, dan romantis. 3. Regina Andriane Saputri Regina Andriane Saputri pertama kali dikenal luas di tanah air kalah dirinya menjadi juru bicara hukum dan sekretaris pribadi dari Farhad Abbas saat menyelesaikan masalah rumah tangga bosnya dengan penyanyi Kawakannya dan Yati. Walau awalnya sempat mengelak dirinya memiliki hubungan khusus dengan Farhad, belakangan terungkap bahwa Farhad Abbas pernah menikah siri dengan Regina pada Mei tahun 2014. Farhad bahkan mengaku pernah tidur dengan Regina sebelum menikahnya dan masih berstatus sebagai suami Nia dan Yati. Namun, pernikahan keduanya kandas di tengah jalan dan hanya dapat bertahan selama 8 bulan. 4. Eris Karein Bukan cuma sesama artis yang bisa terlibat cinta lokasi, seorang produser eksekutif juga bisa kepincut dengan aktris yang membintangi filmnya seperti terjadi pada Eris Karein. Sosok pria yang mampu membuatnya rela melepas masa lajang di usia 20 tahun adalah Mitunisar, produser eksekutif di rumah produksi Star Vision. Keduanya diketahui pertama kali bertemu di lokasi syuting hingga akhirnya saling mengenal keluarga masing-masing selama 3 tahun lamanya. Berbeda usia hingga 5 tahun, di mata Eris Karein suaminya adalah lelaki yang sangat bertanggung jawab. 5. Mulan Jamila Salah satu kisah cinta paling kontroversial di sepanjang dunia hiburan tanah air adalah milik Mulan Jamila dan Ahmad Dhani. Sebelumnya, Mulan merupakan anggota grup wanita bernama Dua Ratu bersama mantan istri Ahmad Dhani, Maya Estianti yang dinaungi oleh Republik Cinta Manajemen. Tak disangka, penyanyi asal Garut tersebut tak mampu membendung perasaannya dengan Ahmad Dhani yang saat itu masih berstatus sebagai suami dari sahabatnya sendiri. Setelah bergulirnya waktu, Mulan dan Dhani baru mengakui bahwa mereka telah menikah siri sejak tahun 2009, setahun setelah Dhani bercerai dengan Maya. Sekarang, penyanyi yang dulu menggunakan Mulan Kwok tersebut hidup berbahagia dengan Dhani dan telah dikaruniai dua orang anak. Terima kasih telah menonton!